Oke bro, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Ya Kali TV Cuy Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kelas main sementara MDL ID Season 8 Minggu ke-3 hari ke-4 guys ya Bisa dibilang ya Minggu ke-3 hari terakhir guys Oke lah, dan nanti di ending video kita akan membahas tentang jadwal Minggu ke-4 day pertama ya guys ya Oke lah, kita awali dulu dari Affiliates Conference ya Di sini, conference ya, pokoknya bahasa Inggris gue agak kurang ya guys ya Jadi saya sorry aja guys Oke lah, di posisi pertama ada Big Get Run Beta dengan 4 kali kemenangan dan 0 kali kekalahan Di posisi kedua ada RR Qsena dengan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Di posisi ketiga ada Evos Icon dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi keempat ada Onyx Prodigy dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi kelima ada Rebellion Sinai dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi ke-6 ada Dewa United Rodas dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi ke-7 ada Aura Esport dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi ke-8 ada Alter Go X dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi ke-9 ada Geek Fam Junior dengan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan Oke lah guys ya, karena di sini sama ya guys ya 32, 32, 32, 22, 22 Konspirasi guys ya Yang membedakan ya ini lah guys ya, kalian bisa lihat sendiri lah guys ya 7 banding 4, 7 banding 5, 6 banding 6, 5 banding 5, 4 banding 5, 4 banding 5 ya guys ya Jadi seperti itu guys, makanya yang membedakan di sini sih guys ya Sama match rates-nya juga ya Oke lah, selanjutnya dari Open Conference ya Di sini ada BossQ di posisi pertama ya dengan 5 kali kemenangan dan 0 kali kekalahan Di posisi ke-2 ada Yas B Esport dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi ke-3 ada OP Pegasus dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Di posisi ke-4 ada Jordan Legends dengan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan Di posisi ke-5 ada Perdekar Esport dengan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan Di posisi ke-6 ada Grafis Esport yang memenangkan 1 kali pertandingan dan 4 kali kekalahan Di posisi ke-7 ada Kings Pubs dengan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan Di posisi ke-8 ada Pak Jajaran Esport dengan 0 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan Kalau boleh jujur guys ya, Pak Jajaran Esport itu di Liga Nasional ngeri banget loh guys ya Win streak ya, agak mulus-mulus amat Cuma ya, dikit-dikit menang gitu loh guys ya Tapi kalau di MDL entah ya guys ya Emang masih grogi atau gimana gitu guys ya Karena kan MDL ini offline guys Beda dengan Liga Esport Nasional kan ya online ya guys ya Jadi mungkin kalau di GH mereka GG Tapi kalau offline ya dibante-bante gitu ya guys ya Ya intinya semangat aja lah buat Pak Jajaran ya Soalnya posisinya sama guys seperti Geek Fam Junior ya Cuma ya kalau untuk menuju playoff Kemungkinan besar agak sulit ya guys ya Kemungkinan besar ini ya Kemungkinan besar Geek Fam juga lagi terporuk juga sih guys ya di posisi bawah ya Cuma ya semangat aja lah Masih minggu ketiga bro Keep fighting, oke lah Selanjutnya buat minggu esok ya Ini alias jadwal minggu keempat day pertama ya guys ya Di match yang pertama ada Yaspi Esport melawan OP Pegasus Di jam 2 siang, best of 3 series Bosque melawan Dewa United Rodas di jam 4 sore Di match yang ketiga ada Jordan Lenco Jordan Lenco, Jordan Legends ya guys ya Kalau di Indigani Esport Nasional ini Jordan Lenco guys Sorry ya, sorry ya Jordan Legends melawan PDKar Esport di jam 6 malam Di match yang terakhir Grafis Esport melawan Rebellion Sinai di jam 8 malam Best of 3 series semua ya guys ya Jadi untuk prediksi OP Yaspi, OP sekarang lagi naik Juga ada performa turunnya juga sih Yaspi juga OP banget guys Di match yang pertama Yaspi sih guys ya Di match yang kedua Boss Q Dewa Dewa OP Boss Q apalagi guys ya Kalau Boss Q lebih cederung kayak Ivo's Legends sih guys ya Epic comeback ya Jadi ya rajanya comeback lah bisa dibilang lah ya Jadi disini gue pilih Boss Q guys Jordan Legends, PDKar Jordan juga lumayan OP PDKar lagi turun ya Jadi pasti Jordan guys ya Dilihat dari performa kemarin ini loh guys ya Grafis Rebellion Sinai RBL juga lagi terpuru Grafis juga sama ya RBL guys ya Jadi kiri 3, kanan 1 guys ya Seperti itu guys Buat kalian kalau mau prediksi Komentar aja di bawah ya guys ya Sorry kalau prediksi gue memang salah Karena gue emang berharap prediksi gue salah guys Kalau prediksi gue benar bahaya ya guys ya So pasti kita tidak bisa meremehkan tim lawannya ya Karena yang namanya juga MDL guys ya Bisa dibilang ya Mereka lagi panas-panasnya juga Jiwa-jiwa muda juga Jadi ya tetap ada perlawanan lah guys ya Harus lah ya Harus at least 21-21-21-21 gitu loh guys ya Biar ada perlawanan cuy Kalau di bantai-bantai namanya 20 ya guys Karena best of 3 series cuy Oke cuy mungkin itu aja ya buat video kali ini ya Buat kalian kalau mau nonton live-nya ada di channelnya MDL Indonesia Kalau mau nonton match-nya ada di channelnya ya Kali TV cuy ya Ya reaction satu ya aja guys ya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bye-bye